Ini menjadi momentum dalam rangka tiga bulanan kita dengan ungkapan bahwa bagaimana kita menjadi sosok yang selamat Dalam Al-Quran itu sering disebut dengan selamat Selamat, bahasa Al-Quran itu kesuksesan, kebahagiaan dengan istilah selamat Karena banyak orang sukses, banyak orang yang bahagia itu belum tentu selamat Walaupun namanya selamat Belum tentu juga itu namanya Tapi dalam Al-Quran disebutkan salamun alaihi Keselamatan atasnya, nah ini sebetulnya konteksnya kepada Nabi Yahya Akan dijamin mendapatkan sebuah keselamatan Dan keselamatan itu keselamatan yang tiga aspek Siapa yang pengen mendapatkan semua keselamatan Keselamatan yang pertama adalah salamun alaihi yaumawulida Hari dimana kita dilahirkan, hari dimana kita hidup di dunia Siapa yang gak pengen kita selamat? Siapa yang gak pengen kita selamat? Erosi banjir, gempa dan lain sebagainya Gimana kalau kadang-kadang kalau disuruh refleksi Gimana refleksi kamu setelah hadap keadaan Nah mahasiswa kalau diskusi soal refleksi Itu kadang-kadang ya apa yang terbersih dengan mereka aja Kira-kira kalau gunung, letus, kemudian erosi, banjir, segala macam Itu kuliah libur gak pak? Jadi waduh gak masuk Artinya Tapi ada fenomena-fenomena begini Yang sebetulnya kita bisa selamat pada Tapi momentum selamat di dunia itu gak cukup bagi kita Banyak orang yang sukses atau bahagia di dunia Tapi tidak pada ayat selanjutnya Setelah Dimana hari ketika dia mati Harapannya kita itu bahagia di dunia Tapi juga bahagia ketika kita mati Artinya mati itu bahagia itu seperti apa? Mati bahagia itu adalah mati yang memang dia menampakkan kebahagiaannya Orang-orang sekitarnya itu merasa bahagia dengan kematiannya Gak ada tuh di Palestina Bapak ibunya meninggal syahid itu Dia nangis tapi nangis dengan kebahagiaan Dan anak-anaknya pengen menjemput Bapaknya dengan syahid itu yang luar biasa Saya yakin juga demikian Ini kan Ayah-ayah yang amanah dan berkualitas Kalau desain-besain ilmu komunikasi Mungkin Iya lah orang Arisan aja ajak anaknya Itu luar biasa Kalau enggak Nah yang ketiga yang terakhir adalah Puncaknya Dimana kita Kalau nanti sudah bahagia di dunia Bahagia nanti dimana kita akan mati Nanti puncaknya kita Artinya di hari dimana kita akan dibangkitkan Nah mudah-mudahan bahagia tipologinya tiga Kalau kita sudah merasa bahagia sukses Cek dulu selamat atau enggak Artinya di dunia kemudian di akhirat Dan dimana nanti kita akan dibangkitkan Kalau kesuksesan yang kita raih itu nyatanya tidak benar Pasti enggak mau membawa keselamatan di akhirat Membawa keselamatan ketika dibangkitkan Apalagi sekarang kita susah sekali mendapatkan sebuah keselamatan tersebut Di tengah bencaran yang luar biasa Kebohongan sekarang sudah merajalela luar biasa Kemudian sesuatu yang bohong sudah merasa Sekarang sudah biasa Tadi itu post terus itu kan sudah biasa Orang luar biasa lah Kalau lihat di TV segala macam itu kan luar biasa Untuk supaya Supaya menang Pokoknya emosi saja yang dimainkan Mau nalar benar atau tidak luar biasa Itu tugas-tugas kita semua nih Untuk tadi mas Meliterasi Atau mentabayun Apa namanya Atau bahasa lainnya apa Fact checking Benar-benar memaksa untuk kita Mencek semua informasi yang kita Mungkin itu Terima kasih Betulnya bisa lebih panjang Tapi saya sudah menyiapkan teks Tapi teksnya gak tahu dimana Dan mudah-mudahan Nanti bisa membawa keberkahan Untuk yang mengkomunikasi kita Dan mudah-mudahan Kita semua bikin erat persaudaraan Dan mudah-mudahan juga Kita semua akan selamat baik Dimana kita akan hidup Nanti kita-kita akan wafat Dan kemudian nanti Di hari ketika kita dibang Kita Lagi taufik wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh